Badai Dunia Persilatan Jilid 15 Terhadap teriakan itu Chiang To'o Tiang sama sekali tidak berkutik bahkan kelopak mata pun tidak nampak bergerak. Ching Ni To'o Tiang kembali kerutkan dahinya mendadak ia menggerakkan tangan kanannya mengangkat kepala Chiang To'o Tiang ke atas jari tengah jari terunjuk dengan kerahkan tenaga membentang mulut Chiang Bujiannya dengan paksa sementara itu pil yang ada di telapak kirinya segera dijejalkan ke dalam mulut. Terdengar suara hlaan napas panjang berkumandang dari empat penjuru para To'o Su sama-sama menundukkan kepalanya. Sewaktu Ching Ni To'o Tiang memasukkan pil tadi ke dalam mulut Chiang Bujiannya walaupun air muka menunjukkan keteguhan serta kebulatan tekat namun setelah Chiang To'o Tiang menelan pil tadi ke dalam perut sikapnya seketika berubah jadi sangat tegang. Sepasang matu, terbelalak lebar-lebar memandang wajah Chiang To'o Tiang tak berkedip badannya agak gemetar dan mulut membungkam dalam seribu bahasa. Haruslah diketahui dosa membinasakan seorang guru merupakan kesalahan terberat dalam dunia persilatan walaupun Chiang To'o Tiang berbuat demikian demi menolong selembar jiwa gurunya tetapi seandainya pil tersebut sebaliknya malah merenggut selembar jiwa Chiang To'o Tiang maka Chiang pun tak akan terlepas dari dosa tersebut. Sebenarnya perbuatan ini merupakan suatu jalan menempuh bahaya yang sangat menakutkan karena keadaan Chiang To'o Tiang telah mencapai saat kritis semisalnya tidak diberi obat ini maka ia tak akan bertahan lebih lama lagi. Seperminum teh berlalu bagaikan rangkaian si Pu Chiang To'o Tiang sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun ia tetap bersandar pada dinding bukit dengan sepasang metu terpejam rapat. Waktu yang singkat ini bila dibicarakan dalam pandangan Chiang To'o Tiang rasanya jauh lebih lama dari 40 tahun usianya keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya bagaikan sumber metu air. Seng Surya telah lenyap di balik gunung sorotan cahaya kemerah-merahan yang melintas celah bukit pun ikut lenyap tak berbekas. Angin gunung bertiup kencang mengibarkan ujung baju. Tetapi air muka perasaan para To'o Su Butong Pei penuh diliputi ketenangan keheningan makin memuncak puluhan pasang sinar metu bersama-sama dialihkan ke arah wajah Chiang To'o Tiang. Tampak napas Chiang Bujian dari Butong Pei ini makin lama semakin lemah bagaikan gelapnya malam semakin kelam saat paling kritis telah tiba dan jiwanya telah berada di ambang maut. Air muka Chiang To'o Tiang dari pucat berubah hijau membesi tiba-tiba ia pungut kembali pedang yang di atas tanah dan berkata dengan nada sedih. Cui Su Heng Tei jangan lupa balaskan dendam suhu. Dia orang tua terluka oleh jerum sakti Sam Chiat Sin Chiam dari Hang Chiu dan kehilangan nyawa di tangan bocah cilik itu. Tiba-tiba ia angkat pedangnya menggorok lehernya sendiri. Dari antara para To'o Su terdengar dua bentakan keras berkumandang memenuhi angkasa dua pasang telapak laksana kilat menyambar ke arah depan satu menyambar ke arah pergelangan Chinit yang mencekal pedang sedang yang lain menyapu pedang di tangan To'o Su tersebut. Agaknya Chinit To'o Tiang sudah ambil keputusan untuk mati gerakannya cepat melebih sambaran kilat tampak cahaya tajam berkelebat lewat disusul menyemburnya darah segar ke depan. Menanti kedua belah tangan itu menempel di ujung baju Chinit To'o Tiang batok kepala To'o Su tersebut telah terlempar tiga depa ke tengah udara mengikuti semburan darah segar laksana pancuran. Para To'o Su sama-sama menjerit kaget air muka mengucur keluar dengan derasnya. Sementara suasana jadi kacau balau tiba-tiba Chinit To'o Tiang mencembuka sepasang matanya. Entah siapakah di antara mereka yang menemukan kejadian itu melihat Chinit To'o Tiang sadar kembali ia segera berseru lirih. Suhu. Para jago bersama-sama alihkan sinar matanya ke arah Chinit To'o Tiang jeritan terkejut laan napas panjang serta sapaan nyaring bersahut-sahutan memecahkan kesunyian. Waktu hanya terpaut sedetik namun yang mati tak bisa hidup lagi manusia dan roh halus pun harus berpisah dengan dunia yang berbeda. Sinar matu Chinit To'o Tiang dialihkan sekejap ke arah Chinit To'o Tiang sikapnya menunjukkan tercengang dan keheranan agaknya ia merasa bingung dan tidak mengerti atas kemauannya. Dengan mati mendelong mulut membungkam ia pandang To'o Su tak berkepala itu lama sekali. Barusan saja Chinyang To'o Tiang tersadar dari pingsannya kesadaran pun belum pulih sepenuhnya tak seorang pun ingin memberitahukan berita sedih ini kepadanya setiap anak murid Butong Pei pada membungkam dalam seribu bahasa. Dari tempat kejauhan bergema datang suara pujian kepada Seng Buddha Tianit Tai Su dengan memimpin para padri Xiao Lim si bersama-sama jalan mendekat. Tian 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 Tai Su sementara itu sudah bisa berjalan sendiri di bawah perlindungan empat orang murid Xiao Lim ia berjalan di paling belakang. Huan Giokun dengan menenteng pedang serta wajah penuh kesedihan berjalan di belakang Tian Tian Tai Su pemuda ini tiada hentinya menggunakan ujung baju mengusap air matu yang jatuh menepes. Dua orang lelaki berpakaian singsat dengan menggotong jenasa Huan Tong San berjalan di belakangnya. Mendadak Chiang To'o Tiang bangun berdiri dan berseru lirih. Bereskan jenasa mereka kita segera berangkat. Senja telah lewat malam hari menjelang datang angin datang menderu para To'o Su Butong Pei dengan jalan beriring berlalu di dalam lembah tersebut tak kedengaran seorang pun yang buka suara tak kedengaran sedikit suara isak tangis pun suasana amat hening tapi penuh diliputi keseriusan. Beberapa kali di luar lembah gunung tersebut terdapat pula sebuah iring-iringan yang tidak kalah panjangnya dengan iringan To'o Su-To'o Su dari Butong Pei serta para Hoa Su dari Siaulim Si tersebut. Orang yang berjalan di paling depan membopong sesosok jenasa air nata jatuh berlinang dengan derasnya meleleh di atas pipi dan membasahi mayat dalam bopongannya kesedihan yang meliputi orang itu telah mencapai puncak membuat ia jadi syok. Di belakang orang itu mengikuti Biao Syoklan dengan memakai baju putih gaun putih serta ban ing soat yang berkuncir dua sekunturn bunga warna putih menghiasi rambutnya. Di belakang kedua orang gadis ini adalah Ye Ui Lok, Tiong Net Hao, Huoyengga serta para jagor dari lembah Mi Congkok suara langkah kaki menderap memecahkan kesunyian yang mencekam. Walaupun langkah kaki rombongan ini sangat berat namun apa yang dipikir dalam hati masing-masing berbeda. Huoyengga sedang memikirkan secara bagaimana ia bisa merebut kursi Lioklirn Beng Cu dengan lancar setelah kematian Hu Pak Leng ia merasa dari antara para jagor Lioklin yang ada saat ini hanya Tiong. It Hao seorang memiliki kepandayan seimbang dengan dirinya ia sedak mencari siasat sedang menyusun rencana bagaimana melenyapkan orang ini atau menyingkirkan dirinya. Karena itu tahu asal usul Tiong It Hao tidak disingkirkan maka ia akan menghalangi niatnya atau mungkin mengobarkan pemberontakan terhadap dirinya. Di antara para jago lembah mi congkok walaupun ada banyak yang memiliki kepandayan silat terbatas tapi apapula yang memiliki ilmu silat lumayan. Di antara mereka hanya Tiong It Hao seorang memiliki anak buah hampir seimbang dengan kekuatannya, ia pikir bolak-balik urusan ini tetapi belum berhasil juga mengambil suatu keputusan. Ketika ia menungak dan memandang ke depan tampak Tiong It Hao sedang berjalan dengan kepala tertunduk agaknya ia pun sedang memikirkan suatu persoalan yang memberatkan hatinya. Tampak terasa timbul kewaspadaan dalam hati orang Huo ini pikirnya dalam hati. Saat ini aku sedang peras otak mencari jalan bagaimana caranya menghadapi dirinya aku rasa saat ini ia pun sedang mencari akal bagaimana cara menghadapi diriku agaknya perebutan kursi bengcu kali ini harus melalui suatu pertarungan sengit terlebih dahulu. Padahal dalam kenyataan Tiong It Hao bukan sedang memikirkan soal kursi bengcu ia sedang memikirkan persoalan lain. Cuaca makin lama semakin kelam akhirnya para jago telah tiba di luar lembah mi congkok. Tiba-tiba Kok Han Siang berhenti putar badan dan menyapu sekejap para jago Liok Lin yang berada di belakangnya. Kalian pulanglah terlebih dahulu serunya lirih ia sendiri segera berjalan ke depan mengambil sebuah jalan kecil di sisi mulut lembah tersebut. Hujian aku ingin ikuti dirimu seru Biaw Siok Lan tiba-tiba dengan suara lirih. Kok Han Siang berhenti berpaling dan memandang sekejap ke arah Biaw Siok Lan kemudian mengangguk dan melanjutkan langkahnya ke depan. Bibi aku pun ingin ikuti dirimu seru Baning Soat cepat. Sekali lagi Kok Han Siang berpaling. Aku hendak pergi mengubur pamanmu buat apa kalian ikut semua katanya sedih. Aku hendak bersembah yang di depan kuburan paman. Kok Han Siang tidak dapat berbuat apa-apa terpaksa ia mengangguk. Baiklah. Hujian. Tiong Nethau maju ke depan dengan langkah lebar peti mati untuk mengubur Beng Cu belum disiapkan. Lebih baik kita kembali dulu ke lembah Mi Congkok setelah peti mati dipersiapkan. Tidak usah belum habis ya. Bicara Kok Han Siang telah menukas sambil menggeleng. Kalau ia dimasukkan ke dalam peti mati lain kali bukankah aku tak bisa menjumpai dirinya lagi. Tidak perlu, tidak perlu dimasukkan ke dalam peti mati. Ia putar badan dan segera berlalu. Tiong Nethau jadi tertegun segera bisiknya kepada Ye Ui Hlok. Kesadaran Hujian belum pulih seperti sedia kalah kalau dibiarkan ia melakukan perjalanan seorang diri seandainya menjumpai keadaan marah bahaya bagaimana baiknya mari secara diam-diam kita lindungi keselamatannya. Baik. Ye Ui Hlok mengangguk. Demikianlah mereka berdua pun segera berlalu membuntuti ketiga orang gadis itu dari kejauhan. Melibat Tiong Nethau serta Ye Ui Hlok ikut berlalu mengikuti Kok Han Siang tiba-tiba Huoyangga merasa hatinya sedikit bergerak pikirnya. Sekarang Beng Cu telah meninggal kenapa aku tidak kembali dulu ke lembah Mi Congkok sambil mengatur persiapan. Tanpa banyak bicara lagi ia segera membawa para jago kembali ke lembah Mi Congkok. Kita tinggalkan dulu Huoyangga yang sedang mempersiapkan diri di lembah Mi Congkok. Mari kita ikuti Kok Han Siang yang berlari melalui jalan kecil dengan menggendong jenazah Upak Leng Ia lari terus menuju ke puncak bukit yang tinggi. Melihat jalan usus kamping itu makin lama semakin sempit makin lama semakin curam dan gerakan Kok Han Siang yang bergerak ke atas makin lama limbung. Seolah-olah hendak jatuh beberapa kali baning soat ada maksud maju membantu namun setiap kali kena dicegah oleh Biao Sioklan. Malam hari semakin gelap angin gunung bertiup menderu-deru makin lama semakin santar membuat pegunungan yang sunyi itu semakin hening dan mendatangkan rasa sedih di hati. Jalan pegunungan makin ke atas makin curam bukit itu pun makin lama semakin bahaya ditambah lagi malam gelap gulita susah membedakan jalan kecil sekali salah langkah niscaya akan menemui ajalnya jatuh ke dalam jurang. Walaupun Biao Sioklan belum lama bergaul dengan Kok Han Siang namun ia amat cerdik lagi cermat dalam penebaannya selama ini ia tahu sangat jelas sampai taraf manakah kepandayan silat yang dimiliki Kok Han Siang untuk melalui pegunungan yang begitu tinggi dan curam di tengah malam buta sambil membopong sesosok jenazah yang tinggi besar bukan suatu pekerjaan yang sangat mudah. Namun entah dari mana datangnya tenaga ternyata ia bisa mendaki setinggi ratusan tombak tanpa berhenti atau beristirahat sejenakpun. Selama ini Ban Ing Soat selalu mementangkan sepasang matanya bulat-bulat memperhatikan bayangan punggungnya Kok Han Siang ia bersiap sedia asalkan perempuan itu terjatuh ke dalam jurang segera turun tangan memberi pertolongan. Tiong Nethau serta Yeui Ho yang ada di belakang mereka berdua pun sejak semula telah mempersiapkan gerakan pertolongan mereka berdua dengan mengikuti di belakang bayangan punggung Kok Han Siang dengan memisah jari kedua belah samping membuntuti terus ke atas. Kurang lebih dua tombak di belakang Tiong Nethau serta Yeui Ho mengikuti pula sesosok bayangan manusia gerakan orang itu amat ringan berhati-hati dan sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Orang itu bukan lain adalah Moai Siao Beng Seng Bocah yang memiliki kepandayan ilmu silat sangat lihai. Sementara mereka melanjutkan terus perjalanan ke depan mendadak tubuh Kok Han Siang tergelincir dan menggelinding jatuh ke samping. Biao Sholan terperanjat dengan cepat ia meloncat ke depan sambil menempuh bahaya tubuhnya melayang ke dinding tebing. Siapanya na badan Kok Han Siang setelah tergelincir sejauh 23 depan mendadak berhenti agaknya ia telah berhasil mencengkeram seutas rotan badannya setelah bergantung beberapa saat ia merangkak naik kembali ke atas. Menanti Biao Sholan tiba di sisi tubuhnya ia lolos dari marah bahaya. Ketika perempuan ini menengok ke arah Beng Cu Hujian tersebut tampak olehnya air mukanya tenang sedikit pun tidak menunjukkan perasaan di jori seolah-olah terhadap peristiwa yang barusan terjadi sama sekali tidak menganggap sebagai suatu persoalan. Diam-diam Biao Sholan menghembuskan napas panjang tanyanya lirih. Hujian apakah kau terluka? Tidak. Kok Han Siang menggeleng? Melihat sikap perempuan itu sangat hambar diam-diam Biao Sholan berpikir dalam hatinya. Agaknya ia sudah tidak pikirkan mati hidupnya dalam hati walaupun menjumpai kejadian mengerikan yang hampir-hampir meremukan badannya ia sama sekali tidak jori atau berubah wajah. Sementara itu nampak kok Han Siang dengan penuh kasih sayang dan siksama sedang membalik-balikan jenazah upak leng yang ada dalam pelukannya kemudian menghelah napas panjang. A-a-a-ai, untung sekali tidak sampai melukai toa kok gumamnya lirih. Beberapa patah kata ini diutarakan sangat leluasa dan biasa seolah-olah orang yang berada dalam pelukannya adalah seorang manusia hidup saja. Hujien K. sudah melakukan perjalanan sangat jauh. Aku rasa badanmu tentu sangat letih. Bisik Biao Sholan lirih. Bagaimana kalau aku wakili Hujien membopong beberapa saat? A-a-a-ah, tidak perlu dikemudian hari aku tak berakal mendapat kesempatan untuk memeluknya lagi malam ini aku hendak memeluknya semalaman tanpa melepaskan dirinya barang sejenakpun. Biao Sholan mengerti apa yang diutarakan saat ini sama seperti apa yang ia pikirkan dalam hati. Menasehati dirinya jauhpun percuma karena itu ia lantas membungkam. Ketika ia mendengak kembali ke depan jarak dengan puncak bukit tersebut tinggal 20 tombak dengan semangat berkobar mendadak kok hansi yang percepat langkah kakinya tidak selang beberapa saat ia telah berlari ke puncak bukit tersebut. Diam-diam Biao Sholan menghela napas panjang pikirnya. Bukit Karang securam dan selurus ini sekalipun aku tak akan bisa mendakinya ke atas dengan demikian cepat apalagi harus membopong sesosok mayat entah dari mana ia dapatkan tenaga sebesar itu. Ia segera mengepos napas dan mengejar ke arah depan. Tempat itu merupakan bukit tertinggi di antara rentetan pegunungan lain yang luas puncak bukit itu tidak lebih hanya 3-4 tombak bahkan batu cadas menjulang tinggi ke angkasa tak ada tanah seluas 3 depan pun merupakan tanah datar entah apa sebabnya kok hansi yang ternyata mendaki ke atas bukit tersebut. Ketika kok hansi yang tiba di atas puncak tersebut ia sudah kelelahan setengah mati sehingga tak dapat menahan diri lagi sambil memeluk jenazah upak leng raterat ia tertidur dengan bersandar pada batu cadas. Angin gunung bertiup menderu-deru membuat orang susah berdiri tegak. Biaw Siok Lan menoleh ke kiri berpaling kanan tidak berhasil menemukan suatu tempat yang bisa mendatangkan perhatian seseorang. Ia merasa di atas puncak ini tak sesuatu pun bisa diambil dan ia tak mengerti apakah alasannya kok hansi yang mendaki bukit tersebut. Akhirnya ia menghala napas panjang dan berpikir. Kalau dilihat kejadian ini kesadarannya benar-benar belum pulih kembali. Mendadak terdengar suara langkah kaki berkumandang dari belakang ketika ia berpaling tampak Ban Ing Soat, Tiong Nethau, Ye Ui Hok serta Moai Siau Beng secara beruntun telah tiba di atas puncak tersebut. Sinar matu Ban Ing Soat dengan cepat menyapu sekeliling tempat itu sewaktu tidak menemukan kok hansi yang ada di situ ia jadi gugup setengah mati. Bibiku telah pergi kemana tanyanya cemas. Ia kecapaian saat ini sedang beristirahat di bawah batu cadah sebelah sana. Buru-buru Ban Ing Soat lari ke depan tampak olehnya kok hansi yang duduk bersadar pada sebuah batu cadah sambil memeluk jenazah upak leng rat-rat napasnya teratur ia sudah tertidur pulas. Angin gunung menghembus datang mengibarkan ujung baju melihat derasnya angin Ban Ing Soat kerutkan dahi pikirnya. Angin gunung yang berhembus di tempat ini amat keras dan kuat kalau ia tertidur di sini tanpa pakaian tebal bukankah nanti bakal jatuh sakit. Karena berpikir demikian tangannya lantas diulur ke arah puncak kiri kok hansi yang bermaksud membangunkan dirinya. Jangan ganggu dirinya mendadak terdengar suara teguran rendah dan berat berkumandang datang dari arah belakang. Sambil menarik kembali tangannya Ban Ing Soat berpaling ke belakang tampak tiongit hau dengan berkerudung hitam pada wajahnya telah berdiri di belakang tubuhnya. Ia jadi tidak puas merasa dirinya ditegur serunya kurang senang. Eeei, apa maksudmu menegur diriku angin gunung yang berhembus di tempat ini sangat deras mana boleh biarkan ia tertidur pulas di sini. Tiongit hau yang selamanya berwatak sombong serta tinggi hati mendadak pada saat ini berubah jadi sangat halus dan kalem. Terdengar ia menghela napas panjang dan berkata, kalau ia tidak merasa mengantuk dan kelelahan setengah mati mana mungkin bisa tertidur nyenyak di atas puncak dengan hembusan angin gunung sedemikian derasnya? Sembari berkata ia lepaskan jubah panjangnya dan diselimutkan badan kok hansi yang Biaw Shoklan serta Ban Ing Soat yang melihat kejadian ini jadi tertegun agaknya gadis Shiban merasa tidak leluasa melihat kejadian itu ia ada maksud menegur dengan beberapa patah kata tajam. Namun maksudnya ini kena dicegah oleh jawilan Biaw Shoklan yang ada di sisinya karena itu ia lantas batalkan niatnya. Haruslah diketahui hubungan antara lelaki dan perempuan pada masa itu sangat ketat dan dipisahkan oleh adat yang keras dan terkenal disiplin tindakanmu dari Tiongit Hau ini boleh dikata sangat berani dan melebih batas-batas kesopanan. Bahkan Yew Shoklan pun agaknya merasa tindakan ini tidak seharusnya dilakukan lelaki berkerudung hitam itu namun ia pun merasa tidak enak untuk buka suara menegur buru-buru ia melengos dan pura-pura tidak melihat. Dengan sikap tenang seolah-olah tidak pernah terjadi suatu kejadian apapun ujar Tiongit Hau. Tertidur dalam keadaan ngantuk serta lelah yang melebihi batas aku rasa ia tak akan bangun dalam beberapa saat singkat tiada halangan mengambil kesempatan ini kita pun beristirahat di atas puncak ini sambil Mengumpulkan kembali tenaga di samping menanti hujin sampai sadar, puncak bukit ini kecuali terdiri dari batu-batu karang yang tajam dan gersang sebatang rumput liar pun tidak nampak tumbuh di sini kata Yew Shoklan kemudian. Kalau bukan kesadaran hujin belum pulih seperti sekian kalau siyaute benar-benar tak bisa mengerti apa alasannya ia mendatangi puncak bukit gersang ini. Lalu bagaimana menurut pendapat Yew Heng Tukas Tiongit Hau? Hujien berada dalam keadaan pikiran tidak sadar kita tidak seharusnya mengikuti apa kemauannya menurut pendapat siyaute lebih baik kita totok dulu jalan darahnya kemudian kirim ia kembali ke lembah micongkok untuk beristirahat. Sebelum Tiong L.T. Hau sempat berbicara Biao Shoklan telah keburu menjawab katanya. Walaupun pendapat Yew Sian Seng amat sempurna dan benar namun aku tidak berani menyetujui begitu saja. Mendengar jawaban itu Yew Heng segera tersenyum. Kau memuji pendapatku sempurna dan benar tetapi tidak berani menyetujui begitu saja lalu apa maksudmu? Pendapat Yew Sian Seng sesuai dengan keadaan sesuai dengan kebiasaan tentu saja aku harus memuji sebagai pendapat yang sempurna dan benar. Nona Biao lebih baik kau bicarakan secara belak-belakan seru Yew Heng semelari menggeleng. Kau bicara dengan berputar-putar kayun membuat Chai He makin mendengar makin kebingungan. Kecantikan hujian tiada tandingan di kolong langit dan jarang ditemui di dunia persilatan sifatnya halus mulia dan peramah terhadap siapapun. Soal ini sejak semula kami sudah tahu tukas tiang ithau. Tak perlu Nona Biao puji lagi. Biao Sholan tertawa hambar terusnya. Berkat pertolongan Hu Beng Cu aku berhasil mengikuti di sisi hujian selama ini. Menurut analisaku dalam waktu singkat Hu Beng Cu bisa memiliki semangat jantan watak mulia serta bersifat bijak kesemuanya dikarenakan mendapat bimbingan serta nasihat dari hujian. Ia berwatak halus dan penuh perasaan membuat berlaku malu dengan perbuatan sendiri. Ia jadi sadar dan timbul perasaan menyesal atas perbuatan keji yang pernah ia lakukan masa silam. Sejak Beng Cu berkenalan dengan hujian. Beng Cu tidak pernah melakukan sebuah pekerjaan yang merugikan orang lagi atau membunuh orang manusia baik pun oleh karena itu Beng Cu dalam pandangan hujian adalah seorang manusia baik yang betul-betul baik. Hu Beng Cu ada maksud membuat pahala menebus dosa. Ia ingin mengandalkan kepandaian silatnya untuk terbuat amal bagi halayak ramai kalau dikatakan kesemuanya ini berkat bimbingan yang baik dari hujian siapa sangka. A-A-A-A-I. Sungguh sayang Tian tidak memberi usia panjang buat Beng Cu sebelum ia menyelesaikan cita-citanya harus menemui ajal di tangan orang lain. Dan pukulan yang demikian berat ini telah menimpa diri hujian yang polos dan perasa. Beberapa patah kata yang diutarakan barusan membuat Tiongit Hau serta Ye Ui Hok mengangguk tiada hentinya. Ben ing soat makin serius lagi dengan metu, terbelalak ia pusatkan seluruh perhatian untuk mendengarkan. Terdengar Biaw Sio Klan menghembuskan napas panjang setelah berhenti sejenak terusnya. Dia cantik lemah lembut sama sekali tidak punya rencana bahkan kelihatan lemah dan mendatangkan rasa kasih buat yang melihat. Padahal dalam kenyataan dia adalah seorang perempuan cerdik hanya saja semalam ini semua urusan ia menut pada usul Beng Cu maka kita susah menemukan keistimewaan ini. Seandainya rasa sedih membuat wataknya berubah kemungkinan besar dunia persilatan akan dikacau tidak keruan tangannya yang halus bakal menciptakan banjir darah suasana tenang bulim akan berantakan. Ye Ui Hok mengerutkan dahi mendengar sampai di situ ia tak dapat menahan sabar lagi segera tukasnya. Dia adalah seorang perempuan berwatak halus mulia dan perasa terhadap ulat dan semut pun menaruh rasa sayang mana mungkin. Justru karena pada hari-hari biasa ia berwatak halus mulia dan perasa satu kali wataknya berubah maka seluruh jago bulim yang ada di kolong langit bakal menjadi sasaran dalam melampiasnya rasa dendamnya. Pendapat dari Nona Biao apakah tidak sedikit keterlaluan menurut pendapat Chai Hai bersikap begini karena mengalami pukulan terlalu berat setelah beristirahat 10 hari atau setengah bulan tentu akan pulih kembali seperti sedia kalah. Sekarang yang jadi persoalan kemana ia selanjutnya kemana ia hendak tinggal melanjutkan sisa hidupnya aku merasa tidak mengerti dan tidak berhasil mendapatkan care yang tepat. Hu Beng Cu bersemangat jantan bernyali besar dan berpengetahuan luas kalau dibicarakan dari jago yang ada dalam lembah mi congkok aku rasa susah untuk menemukan orang yang cocok sebagai pengganti kedudukan Beng Cu ini. Entah Hu O Yen Gia dapatkah memikul tugas berat ini tiba-tiba Tiong It Hau menimbrung. Hu O Yen Gia serta Tiong Heng merupakan jago lihai dari suatu daerah namun kalian kekurangan watak kegagahan keberanian macam Hau Beng Cuma Ap Siaw Te bicara belak-belakan dengan bakat kalian berdua untuk menjago suatu daerah tertentu masih bisa untuk merajai seluruh kalangan lioklim aku takut masih belum mampu. Mendengar perkataan tersebut Tiong It Hau segera mendengar tertawa terbahak-bahak. Siaw Te pun menyadari kepandaian silat kecerdasan kegagahan keberanian maupun pengetahuanku masih terpaut sangat jauh apabila dibandingkan daagan Hu Beng Cu, namun kalau dibandingkan dengan Hu O Yen Gia Siaw Te merasa tidak kalah barang sedikit pun kalau kursi Beng Cu ini harus diberikan kepadanya Siaw Te sedikit banyak merasa kurang rela. Bila dibicarakan dari situasi saat ini kekuatan dari Tiong Heng serta Hu O Heng boleh dikata seimbang pejabat Beng Cu selanjutnya tentu harus dipilih dari antara kalian berdua namun kalau kalian sama-sama tidak mau mengalah sehingga menimbulkan pertarungan seru. Maka keadaannya sama arti sama-sama hancur sekalipun Tiong Heng tidak mengungkap Siaw Te pun akan memihak dirimu dengan setia untuk mencari suatu care yang lebih baik terpaksa untuk sementara. Maka kita usulkan saja agar Hu Jien yang menggantikan kedudukan Beng Cu mungkin dengan demikian kita bisa mengurangi suatu kancah pergolakan yang tak perlu. Haa, haa aku rasa tak perlu untuk sementara saja kata Tiong It Hao sambil tertawa. Biarlah. Selanjutnya Hu Jien yang duduk sebagai pucuk pimpinan. Walaupun Tiong Heng ada maksud melindungi Hu Jien dan mengusulkan ia sebagai pengganti Beng Cu belum tentu Hu O Heng gak suka menyetujui usulmu. Mo A Siaw Beng yang berdiri di pinggir dan selama ini hanya mendengar saja pada saat ini tiba-tiba menimberung. Kalau Hu O Heng gak bermaksud mengacau kita bunuh saja dia biar beres. Ye U I Hok pernah menjumpai kepandayan silatnya ia tahu sekalipun orang ini kelihatan masih seorang bocah namun kepandayan silatnya sangat lihai manusianya kecil pikiran besar bahkan tidak jari mati manusia macam begini tak boleh sebarangan dicari gara-gara karena itu ia lantas tersenyum. Jago Li Ok Lin dari daerah sekitar Kang Lem serta Ling Lem kebanyakan menurut perintah dari Hu O Heng gak walaupun membinasakan seorang Hu O Heng gak tidak susah namun secara bagaimana kita hendak membasmi anak buah serta komplotannya. Ah 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 sedikit pun tidak salah seru Mo A Siaw Beng sambil membelalakan matanya anak buah Hu O Heng gak semuanya ada beberapa orang. Mungkin hampir separuh dari anggota Li Ok Lin yang ada di lembah mi congkok kita. Kalau begitu kenapa sih harus susah-susah kita bunuh saja separuh Jago Li Ok Lin akhirnya kau tinggal separuh yang pro kita kenapa tidak kita bereskan saja Hu O Heng gak beserta komplotannya daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari? Walaupun usia orang masih kecil tetapi apa yang dikatakannya amat keji dan tegas tidak malu disebut kekejian seorang lelaki. Seketika Ye U I Heng mengerutkan dahinya, Siaw Heng teka wanggap Hu O Heng gak adalah seorang manusia yang mudah dihadapi. Baiklah tukas Mo A Siaw Beng kemudian sambil tersenyum. Kita tunggu saja sampai En So bangun lebih dahulu nanti kita tanya padanya perlukah orang Siaw Heng itu dibunuh atau tidak seandainya En So suruh bunuh akan kubunuh dihadapan kalian. Walaupun Ye U I Heng merasa tidak puas atas sesumbar kesombongan bocah ini namun ia tahu tak anak ini berangasan sepatah dua patah kata tidak cocok. Kemungkinan besar akan berkobar suatu pertarungan yang menyangkut jiwa seseorang karena itu ia tidak mengubris dirinya lagi dan segera bepaling ke arah Tiong It Hau. Tiong Heng ujarnya lirih walaupun Hu O Heng gak jadi orang sombong dan tinggi hati tetapi ia menaruh rasa kagum dan takluk terhadap Hau Beng Cu Al Marhum. Seandainya kita bisa menggunakan kebajikan menghadapi dirinya ada kemungkinan ia suka melindungi Hu Jien siapa tahu bukan. Tiong It Hau mendongak dan tertawa tergelak. Orang pertama yang paling ditakuti Hu O Heng gak dalam rebutan ini adalah aku kalau aku rela mengaku kalah dan takluk di bawah lututnya paling sedikit ia bisa menghilangkan rasa mangkel dalam dadanya kalau ia mau menyetujui masih tidak mengapa kalau tidak mau terima dan benar-benar mengajak aku bergebrak. Kekuatan kita belum tentu lebih lemah dari kekuatannya namun tak bisa lebih kuat pula dari kekuatan orang lain. Pertarungan yang bakal terjadi adalah suatu pertarungan adu tenaga yang sangat mengerikan. Perduli siapa menang siapa kalah masing-masing pihak akan menderita kerugian yang sangat besar. A-A-A-A-I, pada saat ini lembah mi congkok pusat pergerakan kita tidak lebih baru dibangun pada dasarnya belaka kata Ye Ui Hok sambil menghela nafas panjang dengan matinya Beng Cu. Dasar kekuatan semakin lemah kalau kita tak bisa bersatu padu lagi lebih baik cepat-cepat dibubarkan saja. Kau anggap keadaan seperti ini masih bisa dipertahankan lebih lanjuti H-A-A-A, H-A-A-A, sekalipun Huo Yen ga setuju agar Hu Jien yang pegang pucuk pimpinan SA bagai Liok Lim Beng Cu. Keadaan tenang ini pun sementara hanya bisa bertahan setengah sampai satu bulan terus terang. Kukatakan kecuali Hu Beng Cu seorang yang memiliki nyali serta pengetahuan sangat luas serta kekuatan yang luar biasa siapapun jangan harap bisa mempertahankan keadaan tersebut. Lembah mi congkok pusat pergerakan kita kalau sudah tak sanggup mempertahankan diri dari serbuan Syao Lim Si serta Bu Tong Pe dan bukan tempat indah laksana Nirwana apa perlunya diperebutkan lagi. Tapi menurut pandanganku lebih baik kita sudah sampai di situ saja tukas Mo Ai Syao Beng kembali. Tiong Net Hao mengangguk. Urusan ini tak mungkin kita putusi sendiri aku lihat kita bicarakan lagi setelah Hu Jien bangun nanti. Ketika ia berpaling tampak olehnya sementara itu dengan air mat jatuh berlinang kok hansi yang sedang bergumam seorang diri. Tau aku tunggulah aku di sana. Tunggulah aku setelah selesai membalas dendam segera menyusul dirimu. Oleh sebab pikirannya sedang kacau tanpa ia sadari dalam tidur pun ia mengigau tanpa melupakan dendam sakit hati atas kematian Hu Pak Leng. Biao Sholan serta Ban Ing Soat secara berpisah duduk di kedua belah sisinya mereka berdua setelah merangkak dan mendaki bukit beberapa saat lamanya kini pada letih tanpa terasa telah terhidur. Entah berapa saat lewat dengan cepatnya sewaktu Tiong It Hao selesai mengatur pernafasan dan terjaga mendadak ia menemukan kok hansi yang telah lenyap dari sana. Karena hatinya terperanjat buru-buru ia bangun serta menengok empat penjuru. Luas puncak bukit ini hanya beberapa tombak saja dengan ketajaman matul. Tiong It Hao sekalipun berada di tengah malam buta ia dapat membedakan benda yang ada di sekeliling tempat itu. Ia telah memeriksa setiap lekukan bukit berbatu tetapi tidak ditemukan juga bayangan tubuh dari kok hansi yang hatinya mulai gelisah pikirnya. Keadaan bukit karang ini sangat curam dan bahaya ia seorang diri menggendong seorang mayat entah telah pergi kemana. Walaupun hatinya sangat gelalisah namun Tiong It Hao tidak ingin membangun orang lain. Angin malam bertiup lewat bintang telah waktu menunjukkan hampir mendekati kentongan ketiga. Malam itu adalah suatu malam tak berferbulan di angkasa raya hanya tampak beberapa butir bintang berkedip-kedip memancarkan cahaya yang redup dan lemah. Tiong It Hao dengan termangu-mangu berdiri di atas puncak sinar metu berputar memeriksa keadaan empat penjuru tampak olehnya suasa aamat sunyi tak nampak sesuatu gerak gerik apapun bayangan kok hansi yang bagaikan lenyap tertelan kesunyian malam. Makin lama hatinya semakin cemas sehingga ia berpikir dalam hati. Di tengah gunung demikian luas dan tiada ujung pangkal empat penjuru merupakan jalan bisa ditembusi entah ia telah pergi kemana bagaimana mungkin aku bisa menemukan dirinya. Ia menghela napas panjang gumamnya dengan suara lirih. Aku harus membangunkan mereka kita harus berpisah dengan mengambil suata arah yang berbeda kemudian menjanjikan suatu tanda untuk berhubungan satu sama yang lain asal siapa saja di antara kita berhasil menemui hujan ia harus segera menghubungi kami. Segala ia ada maksud membangunkan Yui Ho terdengar mendadak suara batu saling bertumbukan berkumandang dari tempat kejauhan. Suara berkumanding lama sekali dengan ketajaman pendengaran Tiong Ithau dapat ditentukan apabila suara itu berasal dari sebutir batu gunung yang menggelinding jatuh ke bawah puncak kemudian menumbuk batu cadas di punggung bukit. Ditinjau dari kerasnya suara benturan itu agaknya batu tersebut tidak kecil bahkan di tengah malam buta dapat terdengar suaranya sangat nyaring lagi memandang. Batu gunung ini tentu disepak Kok Hon Siang tanpa sengaja pikir Tiong Ithau dalam hatinya. Ia segera njotkan badan berkelebat menuju ke arah mana berasalnya suara tersebut. Gerakan tubuhnya sangat cepat ditambah pikirannya sedang menghawatirkan keselamatannya Kok Hon Siang. Larinya semakin cepat lagi dalam sekejap metu telah berada di atas puncak seberang. Sementara itu suara gelindingan batu telah lenyap di dasar bukit suasana pulih kembali dalam keheningan dan kesunyian. Walaupun Tiong Ithau memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna namun setelah berlari kencang beberapa saat lamanya ia mulai merasa napasnya terengah-engah ia berhenti sebentar di punggung bukit. Tampak sesosok bayangan manusia sedang bergerak ke atas dengan sangat lambat hatinya seketika tergetar keras. Bukankah dia adalah Kok Hon Siang pikirnya dalam hati? Di tengah malam buta begini kalau bukan dia yang sedang mendaki gunung siapa lagi yang kesudian mendaki bukit gersang ini? Berpikir sampai di situ badannya laksana anak panah terlepas dari busur segera meluncur ke atas. Agaknya ia sangat takut mengejutkan diri Kok Hon Siang menanti tubuhnya hampir mendekati perempuan tersebut mendadak ia perlambat langkah kakinya. Di bawah sorotan sinar bintang yang redup tampaknya tak orang sedang mendaki bukit itu bukan lain adatah Kok Hon Siang yang sedang dia cari. Sebelum menjumpai Kok Hon Siang hatinya cemas tidak keruan kepingin sekali segera menemukan perempuan tersebut sekarang telah menjumpai Kok Hon Siang mendadak ia jadi takut bila mana gerak geriknya yang mencurigakan diketahui olehnya ia jadi gelisah dan takut munculkan diri untuk menjumpai dirinya. Ketika Kok Hon Siang tiba di atas puncak bukit itu ia berhenti seraya mengusap keringat yang membasai jidatnya kemudian menunduk memandang jenazah Upak Leng yang ada dalam pondungan. Toa Kok kita hampir tiba pada temps tujuan gumamnya lirih. Setelah mencium jenazah tersebut beberapa kali ia melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Melihat kejadian itu Tiong Ithau tercengang pikirnya. Ia melakukan perjalanan melalui sebuah bukit melewati bukit yang lain entah tempat mana yang sedang ia tuju. Ketika ia mendungak ke atas tampaklah sebuah bukit yang amat tinggi menjulang jauh di belakang bukit tersebut di atas gunung itu penuh dilapisi dengan jauh di belakang bukit tersebut di atas gunung. Puncak bukit ini bukan saja amat tinggi menembus awan bahkan berlapisan salju yaak tebal dengan ilmu meringankan tubuhku yang cukup sempurna pun susah untuk mendaki bukit tersebut apalagi ilmu silatnya jauh di bawah kepandaianku terutama sekali ia harus menggendong jenazah dari Hau Beng Cu. Apa maksudnya mendaki ke atas puncak bersalju? Walaupun dalam hati merasa keheranan namun ia tak ada keberanian untuk menegur Kok Hons yang terpaksa diam-diam ia menguntit di belakang sembelari diam-diam melindungi dirinya. Hawa murni disalurkan mengeliling badan seandainya Kok Hons yang tergelincir ia segera akan turun tangan memberi pertolongan. Dugaan sedikit pun tidak salah setelah melewati puncak tersebut Kok Hons yang melanjutkan dakianya menuju bukit bersalju tersebut. Ketinggian bukit ini jauh melebih ketinggian bukit-bukit lain luas puncak ada 30 li dan tiada bukit lain yang lebih tinggi dari bukit bersalju ini. Entah dari mana datangnya tenaga sebesar itu sambil membopong jenazah upak lengkok Hons yang selangkah demi selangkah mendaki terus ke atas, itu penuh dilapisi dengan salju yang tebal tak terasa ia jadi terperanjat kembali pikirnya. Ketika hampir mendekati puncak langkahnya semakin sukar dan payah salju melapisi seluruh permukaan dan membeku bagaikan batu membuat permukaan jadi licin susah dilalui dalam keadaan seperti itu. Kok Hons yang merobek pakaian sendiri untuk mengikat jenazah upak leng di atas punggungnya setelah itu dengan bantuan sepasang tangan ia merangkak naik ke atas. Tiong Net Hao mulai takut perempuan itu tergelincir jatuh ke bawah terutama sekali setelah meninjau keadaan yang begitu bahaya dari bukit tersebut ia mengepos nafas melayang 3-4 depa ke belakang kok Hons yang siap turun tangan setiap saat. Tampak kok Hons yang menggerakkan sepasang telapaknya yang putih bersih menghajar hancur salju yang ada di atas batu karang kemudian mencekal batu itu sebagai pegangan merangkak naik ke atas demikian seterusnya diulangi sampai beberapa kali. Tiong Net Hao yang melihat kejadian itu timbul rasa kasihan di dalam hati pikirnya. Kiranya ia merangkak naik dengan care begini untung sekali terpikir olehnya care seperti ini. Belum habis ia termenung mendadak terdengar suara keluhan lirih berkumandang memecahkan kesunyian kemudian suasana hening kembali. Menanti Tiong Net Hao walihkan sinar mat mendadak ia temukan di atas lapisan salju di atas batu karang ternoda darah merah yang dengan cepat membeku terteralah sebuah bekas telapak tangan warna merah. Jelas telapak kok Hons yang telah robek oleh goseran tajam batu karang sehingga terluka dan mengucur darah segar. Rasa sakit yang diderita tentu luar biasa di samping harus menahan rasa sakit telapak ia pun harus sekuat tenaga pula menghancurkan lapisan salju di atas batu namun ia gertak gigi dan sedikit pun tidak merintih. Tiong Net Hao merasa amat berduka perlahan-lahan ia menghela nafas panjang. Tak disangka seorang perempuan yang begitu lemah ternyata memiliki semangat yang berkobar serta keteguhan hati yang patut dipuji. Sementara ia sedang termenung kok Hons yang telah tiba di atas puncak dan berpaling ke belakang. Laksana kilat Tiong Net Hao menyembunyikan di balik karang menghindarkan diri dari pertemuan dengan perempuan tersebut. Dari atas puncak terdengar suara seruan kok Hons yang yang menyaring berkumandang datang. Oh 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 oh! Puncak ini benar-benar amat tinggi. Ucapan selanjutnya tak kedengaran lagi agaknya ia telah meninggalkan tempat tersebut. Tiong Net Hao segera meloncat ke atas puncak bukit sunyi senyap tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun bayangan kok Hons yang pun ikut lenyap tak berbekas. Ia jadi cemas hawa murni segera disalurkan mengelilingi badan dan meloncat naik ke atas puncak. Segulung angin dingin menghembus lewat membuat Tiong Net Hao bergidik dan bulu Roma pada bangun berdiri rasa dingin di atas puncak tersebut sangat luar biasa. Jauh berbeda dengan kehangatan di kaki bukit tersebut hawa dingin seketika membuat pikirannya tersadar kembali dan semangat makin berkobar-kobar. Dengan cepat ia berpaling keempat penjuru namun bayangan kok Hons yang lenyap tak berbekas yang tertampak hanya dataran salju nan putih ia pun tidak berani berteriak memanggil hatinya sangat gelisah. Tiba-tiba, suara benturan salju yang amat ringan berkumandang datang suara tersebut amat lirih dan halus. Semisalnya Tiong Net Hao tidak memiliki ilmu silat lihai niscaya tak akan berhasil menangkap suara tersebut. Dengan seksama ia segera mencari di sekeliling tempat itu di balik sebuah bukit karang ia temukan kok Hons yang sedang berlutut di atas permukaan salju. Sepasang tangannya tiada henti menggali permukaan tersebut. Ia tidak membawa senjata tajam sepasang tangannya yang robek terluka tiada hentinya menggali permukaan salju rasa sakit saat itu bisa diduga tentu luar biasa sekali terutama hawa dingin yang sangat menusuk tulang membuat jari-jari tangan kaku galiam pun makin lama makin lemah. Melihat pasangan tangan perempuan itu sudah hancur dan keadaan mengerikan lama-kelamaan Tiong Net Hao tak bisa menahan diri lagi. Dengan lafkah lebar ia berjalan ke sisi kok Hons yang dan menegur. Hujian apa gunanya kau menggali permukaan salju ini? Pada mulanya kok Hons yang agak tertegun diikuti ia lantas tersenyum, aku hendak membangun sebuah rumah baru di sini. Ah 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 ah, kiranya ia sama sekali tidak menaruh rasa gusar atas munculnya diriku secara tiba-tiba pikir Tiong Net Hao dalam hati kecilnya tahu begini seharusnya sejak tadi aku munculkan diri. Di dalam hati ia pikir begitu di luar ia segera berkata. Hujian apakah kau hendak menggunakan salju ini untuk membangun sebuah rumah? Ahm aku hendak meletakkan tahu aku di dalam bangunan rumah tersebut dari salju ini sewaktu-waktu kalau aku rindu kepadanya setiap saat bisa datang kemari untuk menengok. Walaupun dalam hati Tiong Net Hao merasa gali namun ia tak berani tunjukkan perasaan tersebut di luaran dengan nada serius ujarnya kembali. Sepasang tangan hujian telah robek dan terluka seharusnya kau beristirahat sejenak urusan menggali saju biarlah hamba kerjakan mewakili hujian. Baiklah aku pan merasa sedikit lelah. Tiong Net Hao segera melepaskan golok tipis dari pinggangnya dan mulai menggali permukaan salju dengan kesempurnaan tenaga luakang yang dimiliki ditambah pula mendapat bantuan senjata tajam. Dalam sekejap metu telah tergali sebuah liang yang sangat besar. Ketika ia berpaling ke belakang tampak olehnya Kok Han Siang duduk bersandar pada sebuah batu karark sepasang metu terpejam rapat seolah-olah telah tertidur pulas. Hujian, hujian, seru Tiong Net Hao beberapa kali namun tak kedengaran sahutan dari Kok Han Siang. Lama-kelamaan timbul rara curiga dalam hatinya dengan langkah lebar ia berjalan menghampiri perempuan tersebut dan memberanikan diri memegang keningnya. Seketika ia merasa bagaikan memegang batuan salju saja dinginnya luar biasa hatinya terperanjat. Kiranya setelah semangat perempuan itu buyar terhembus pula oleh angin dingin seluruh tubuh Kok. Han Siang telah jadi kaku. Tiong Net Hao wangkat muka tarik napas panjang setelah mendenangkan hati yang bergolak ia merabah dada perempuan itu terasa jantung masih berdetak dengan sangat lemah. Memandang pula wajah nan cantik dari perempuan yang dirindukan siang malam suatu perasaan aneh tiba-tiba muncul di dasar lubuknya golakan itu makin lama makin berkobar sehingga tak tertahan tapi ia menunduk serta mencium bibir seng perempuan yang telah mendingin itu. Walaupun ia tahu kok Hans yang saat ini hilang kesadarannya karena kedinginan dan sekalipun ia cium bibirnya berlaksa-laksa kalipun ia tak berakal merasa namun karena rasa hormat pada hari-hari biasa yang melebih segala setelah mencium ia merasa salah rasa menyesal meliputi seluruh benaknya. Lama-kelamaan dari menyesal ia jadi malu sendiri tangannya kontan bergerak cepat menggaplok pipi sendiri berulang kali. Walaupun ia sedang menghukum diri sendiri gaplokannya sangat keras membuat pipi jadi sembab amat sakit pikiran yang hampir dikuasai napsunya seketika tersadar kembali. Pada saat ini napasnya kempas-kempis hampir mati aku rasa cepat-cepat cari akal untuk menolong jiwanya pikir lelaki berkerudung ini dalam hati. Tanpa menggubris tata kesopanan lagi ia bopong badan kok Hans yang dan buru-buru meloncat turun ke bawah. Ilmu silatnya sangat lihai ditambah lagi berada dalam keadaan gelisah gerakan tubuhnya sangat cepat. Dalam sekejap mati ia telah tiba di bawah puncak mencari suatu tempat terlindung dari angin dan meletakkan kok Hans yang ke atas tanah hawa murni disalurkan mengelilingi seluruh badan kemudian menguruti seluruh badan perempuan itu. Di atas puncak hawa dinginnya luar biasa sebaliknya di bawah puncak hawa terasa sangat hangat tubuh kok Hans yang pun belum lama membeku setelah diurut beberapa saat perlahan-lahan ia tersadar kembali. Terdengar ia menghembus nafas panjang dan membuka kembali sepasang matanya. Ketika sinar metu, Tiong Ithau terbentur dengan sinar metu yang sayu namun jeli itu dengan ketakutan ia segera mundur ke belakang. Hu Jien serunya cemas. Harap memaafkan hamba telah berlaku kurang ajar. Siapanya nakok Hans yang tersenyum sedikit pun tiada maksud mengumbar hawa amarah. Hatimu merasa ketakutan tukasnya. Tiong Ithau tertegun. Hu Jien badanmu membeku. Tak usah dibicarakan lagi kau membopong aku karena hendak menolong jiwaku aku tak akan menyalahkan dirimu apa perlunya kau merasa ketakutan. Hu Jien berpandangan luas melebih samudrah hamba merasa sangat berterima kasih. Kok Hans yang segera tertawa cekikikan. Apakah kau tidak merasa lucu dengan ucapanmu ini kau telah menolong selembar jiwaku seharusnya aku yang ucapkan terima kasih kepadamu. Kenapa malah kau yang berterima kasih kepadaku tentang soal ini? Kok Hans yang bangun duduk dan menuding sebuah batu cadas di sisinya ujarnya kemudian, kemarilah dan duduk di sini aku ada perkataan hendak disampaikan kepadamu. Dengan sangat hormati Tiong Ithau maju ke depan dan duduk di sisi perempuan itu. Hu Jien ada petunjuk apa? Tiba-tiba Kok Hans yang mengucurkan air mati setelah menghela nafas sedih tanyanya, Toa Koku seorang manusia baik atau manusia jahat titik. Watak tingkah laku kegagahan keberanian serta pengetahuan Hu Beng Cu tiada tandingan di kolong langit. Ia memiliki semangat dan tujuan untuk menolong umat manusia di kolong langit. Tidak takut mengorbankan diri menempuh semua mara bahaya bersikap mulai kepada orang lain dan mengutamakan kebajikan serta keadilan di kolong langit. Tak ada manusia lain bisa menandingi dirinya. Mendadak Kok Hans yang menangis terseduh-seduh sembari menangis ujarnya lagi. Namun ia sudah mati tak pernah kulihat ia bunuh seorang manusia pun berbuat suatu pekerjaan jahat pun. Tapi kenapa Tiong tidak mengijankan ia hidup lebih lama di kolong langit? Suara tangisannya makin lama makin menjadi meren buat orang yang mendengar ikut jadi sedih dan berduka. Seketika Tiong Ithau dibikin kebuakan dan kebingungan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk mencegah tangisan tersebut setelah tertegun beberapa saat barulah hiburnya. Beng Cu telah wafat sekalipun hujian menangis terus pun percuma kita harus berusaha membalaskan dendam sakit hati ini. Mendadak Kok Hans yang berhenti menangis perlahan-lahan mendongak memandang bintang yang bertaburan di angkasa mulutnya membungkam pikiran melamun entah kemana. Tiong Ithau yang ada di sisinya diam-diam memperhatikan terus perubahan wajahnya ia melihat perempuan itu sebentar kerutkan dahi sebentar kebingungan bagaikan seseorang terapung-apung di tengah samudera. Jelas ia sedang memikirkan suatu persoalan yang sangat besar dan membuat ia jadi murung. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian terdengar ia berkata kembali dengan nada tegas. Perkataanmu sedikit pun tidak salah aku harus berusaha untuk balaskan dendam sakit hati to aku, aku hendak membinasakan seluruh orang yang melukai to aku, aku hendak melihat dengan metu kepala sendiri mereka mati di tanganku dan aku tahu siapakah yang telah mencelakai diri to aku. Beberapa patah kata ini semuanya dipancar keluar dari mulutnya dengan gunakan seluruh tenaga yang ia miliki membuat orang yang mendengar jadi kaget. Tiong Ithau sendiri pun terkesiap oleh perkataan tersebut ujarnya E. Kepat. Persoalan membalas dendam sakit hati Beng Cu bukan berhasil dalam satu atau setengah tahun. Harap hujian baik-baik menjaga kesehatan badan sehingga bisa menyusun rencana di kemudian hari. Mendadak kok Hans yang berpaling sambil memandang kerudung hitam di atas wajah Tiong Ithau tajam-tajam tawanya. Di dalam lembah mi congkok kita siapakah yang bisa membalaskan dendam Beng Cu? Pertanyaan ini datangnya sangat mendadak lama sekali Tiong Ithau termenung. Tentang soal ini sukar dibicarakan. Asal, kau bisakah? Kalau andalkan ilmu silat hamba mengerti kekuatanku tak bisa balaskan dendam Beng Cu. A. 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 I. Benar secara mendadak kok Hans yang seperti menyadari akan sesuatu dengan kepandayan selihai. Tau akoku pun tak bisa menangkan huwasyo huwasyo serta toosu toosu itu kepandayan silat yang kau miliki tak dapat menangkan. Tau aku tentu saja tak bisa menangkan mereka-mereka itu. Tiong Ithau menghela nafas panjang. Walaupun hamba tak bisa menangkan orang-orang dari partai Siaw Lim serta Butong Pe namun aku pun tahu tak gampang mencari beberapa orang di antara jago-jago Liok Lim yang bisa menangkan orang-orang dari kedua partai tersebut. Huo Yen Gia dapatkah membalaskan dendam ini? Dasar watak Tiong Ithau sangat sombong dan tinggi hati beberapa kali ia dipanasi oleh ucapan kok Hans yang seketika mengobarkan semangat ingin menangnya. Mendengar pertanyaan itu ia segera tertawa dingin jawabnya. Ilmu silat yang dimiliki Huo Yen Gia belum tentu bisa menangkan hamba kalau Hu Jien tidak percaya hamba rela mengadakan suatu pertarungan mati-matian melawan dirinya di hadapan seluruh jago dari lembah Mi Cokok. A-a-a-ai, kalau begitu di dalam lembah Mi Cokok kita terhitung kepandayan silat paling lihai. Walaupun hamba tidak dapat menangkan jago-jago lihai dari Siaw Lim serta Butong Pei namun aku percaya dalam lembah Mi Cokok kita kecuali Hu Beng Cu seorang tak ada orang lain yang bisa membuat hamba merasa takluk. Mendadak kok Hans yang bangun berdiri. Maukah kau bantu aku balaskan dendam sakit hati toh aku tanyanya halus. Perintah dari Hu Jien tak akan kutampik sekalipun harus korbankan selembar jiwaku. Kok Hans yang menarik napas panjang-panjang dan tertawa. Asalkan kau benar-benar membantu aku untuk balaskan dendam sakit hati toh aku aku tak akan membuat kau jadi rugi, katanya lirih. Dalam keadaan seperti ini Tiongit Hau tidak tahu haruskah ia merasa girang atau sedih setelah lama sekali tertegun ia baru berkata. Hamba bisa mengiringi Hu Jien sekalipun seluruh tubuhku harus hancur hamba juga rela. Sudah tak usah dikatakan lagi Tukas Kok Hans yang sambil tertawa. Aku tahu selama ini kau bersikap baik terhadapku bukankah begitu. Kecantikan wajah Hu Jien tiada tandingan di kolong langit ji kalau Cai He bukannya tertarik oleh kecantikan Hu Jien yang luar biasa selama hidup aku tak akan tunduk di bawah lutut orang lain. Sepasang matu Kok Hans yang berputar dalam sekejap matu itulah agaknya ia merasa kecantikan wajahnya bisa mendatangkan suatu pengaruh besar bagi orang lain. Benarkah wajahku sangat cantik seperti apa yang kau katakan tanyanya? Kecantikan Hu Jien tiada tandingan di kolong langit hamba tidak pintar dalam berbicara sehingga sukar untuk mengutarkan apa yang terkandung dalam hatiku kalau tidak ingin sekali ku gunakan bermacam-macam care untuk menunjukkan betapa cantiknya wajah Hu Jien. Kok Hans yang mengangkat telapak tangannya yang penuh dengan luka untuk membereskan rambutnya yang terurai ujarnya kembali? Selama ini belum pernah ku perhatikan kecantikan wajahku sendiri apakah kecantikan wajah benar-benar bisa membuat orang lain terpengaruh? Beberapa patah perkataan ini seolah-olah diucapkan untuk diri sendiri seperti pula sedang bertanya kepada orang lain sinar mata memancarkan cahaya kebingungan dan kosong bagaikan secara tiba-tiba ia baru menemukan apabila kecantikan wajahnya bisa membuat orang laki tergila-gila dan rela tunduk di bawah kakinya. Terdengar Tiong Ithau menghela nafas panjang. Hu Jien apa yang sedang kau pikirkan tanyanya lirih? Aku sedang berpikir kecantikan wajah seseorang kecuali bisa digunakan untuk mengagumkan orang lain entah masih adakah kegunaan lain. Tiong Ithau membungkam dalam seribu bahasa perlahan-lahan ia mundur dua langkah ke belakang. Hu Jien luka di tanganmu sangat berat dan seharusnya diobati lebih dahulu sehingga jangan sampai akibat luka kecil berubah jadi makin membesar, ujarnya sambil mengalihkan bahan pembicaraan ke soal yang lain. Agaknya Kok Hons yang puas secara tiba-tiba telah teringat akan satu persoalan yang maha beratia berpaling memandang tajam wajah Tiong Ithau. Mengapa selama ini kau selalu menutupi wajahmu dengan kerudung hitam? Apakah wajahmu tumbuh sangat jelek sehingga tidak sedap dipandang orang? Mendapat pertanyaan itu seluruh tubuh Tiong Ithau tergetar keras. Apakah Hu Jien ingin melihat wajah sebenarnya dari hamba? Kalau di atas wajahmu ada suatu cacat yang tidak ingin diperlihatkan kepada orang lain lebih baik tak usah saja setelah aku melihatnya kemungkinan akan ikut merasa sedih. Tiong Ithau mendungak segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 di kolong langit tak ada orang yang kupandang tinggi karena itu hamba tidak ingin menjumpai dirinya dengan wajah asli. Mendadak ia angkat tangannya dan melepaskan kerudung hitam yang selama ini menutupi terus wajahnya. Ketika Tiong Ithau melepaskan kerudung hitam di atas wajahnya mendadak Kok Hons yang melengos ke samping. Kau tak perlu melepaskan kerudung hitam yang menutupi wajahmu aku tidak ingin melihat serunya. Kenapa? Di kolong langit kecuali Tua Koku yang telah mati kau merupakan orang pertama yang bicara paling banyak dengan diriku. Aku tidak ingin melihat cacat di atas wajahmu setelah melihat hal itu kemungkinan besar hatiku bisa ikut merasa sedih. Tiong Ithau tertawa ringan. Hujien harapkah suka berpaling dan melihat wajahku kecuali orang tuaku serta guruku boleh dihitung kau merupakan orang pertama yang bisa melihat wajah asliku. Perlahan-lahan Kok Hons yang berpaling dan alihkan sinar matanya ke atas wajah Tiong Ithau. Sewaktu sinar matanya terbentur dengan wajah orang itu mendadak jantungnya terasa berdebar keras di bawah hembusan angin malam yang mengibarkan rambut napasnya kelihatan agak terburu jelas ia sedang merasa tegang pada saat itu. Di dalam pandangannya wajah Tiong Ithau tentu ada suatu cacat yang amat besar sehingga karena itu setiap hari ia mengenakan kain kerudung hitam untuk menutupi wajahnya. Kalau ia bukan kehilangan sebuah matanya tentu kehilangan sebuah telinga atau di atas wajahnya timbul bengkak-bengkak besar atau mungkin juga ia berwajah bopeng. Sejak semula hatinya telah mempersiskan diri untuk melihat selembar wajah yang jelek susah dilihat ia berusaha untuk menenangkan hatinya atau tertawa hambar dan menghiburnya dengan beberapa patah kata. Siapanya na urusan terjadi di luar dugaan ternyata Tiong Ithau adalah seorang pemuda yang memiliki panca indera sempurna wajah ia halus tampan dan menarik hati. Hal ini membuat ia merasa sedikit di luar dugaan Kok Hons yang tak dapat menahan diri dan berseru tertahan. Setelah tertegun beberapa saat lamanya mendadak ia tertawa merdu. Oh 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 oh! Kiranya kau memiliki wajah yang sangat tampan kenapa setiap hari kau tutupi wajahmu. Dengan kain kerudung hitam bukankah kau tidak cacat sama sekali? Tiong Ithau pun tertawa. Aku mengenakan kain kerudung hitam di atas wajahku dikarenakan aku tidak ingin merjumpai orang lain dengan wajah asliku namun sekarang perbuatanku ini akan mendatangkan kegunaan yang sangat besar. Apa kegunaan itu? Tiong Ithau termenung sebentar kemudian jawabnya, jago-jago bulim di seluruh jagad tak seorang pun yang pernah menjumpai wajah asliku. Semisalnya aku buang kain kerudung hitam itu dan berkelana dalam dunia persilatan maka tak akan seorang manusia pun yang mengenal diriku lagi. Oh 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 sekarang aku paham apa maksudmu di kemudian hari apabila kita melakukan perjalanan bersama-sama orang lain tak akan mengenali siapakah dirimu. Hujian seluruh tubuh Tiong Ithau tergetar keras. Ucapan selanjutnya tak bisa diutarakan lagi dan serasa menyumbat dalam tenggorokannya seluruh wajah berubah merah padam dan beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah kata. Kembali Kok Hons yang tersenyum. Eeei kenapa kau kenapa tidak kau lanjutkan ucapanmu? Hamba tidak berani meneruskan. Kenapa? Kalau sampai menyinggung perasaan Hujian bukankah akan berabe? Tidak mengapa katakanlah terus terang sekalipun memaki diriku aku pun tak akan marah. Kalau Hujian memberi izin kepada Chai Hai untuk mendampingi dirimu selama hidup Chai Hai segera akan melepaskan kain berkerudung hitam ini dan selama hidup tak akan mengenakan kembali. Bukankah kau sering mendampingi diriku seru Kok Hons yang agak tertegun? Mendadak ia merasa ucapan selanjutnya tak mudah diutarakan karena itu ia membungkam dan tertawa. Sejak pertama kali Tiong Ithau berjumpa dengan Kok Hons yang ia telah tertarik oleh kecantikan wajahnya ia rela bertekuk lutut dengan Ho Pak Leng bahkan menunjukkan semangat jantannya guna memperoleh kepercayaan dari Ho Pak Leng tidak lain ingin lebih mendekati perempuan cantik ini. Kini setelah berada berhadap-hadapan dengan perempuan yang diidamkan selama ini bahkan di suatu pegunungan yang sunyi tak tampak sesosok bayangan manusia pun ia tak bisa mengendalikan hawa napsu yang bergolak dalam dadanya. Mendadak ia maju ke depan dan mencekal pergelangan kiri Kok Hons yang ngerat-erat. Namun setelah ia cekal tangan halus tersebut mendadak terasa olehnya bahwa tindakan ini terlalu kasar seketika ia lepaskan kembali cekalannya dan mundur dua langkah ke belakang kepala tertunduk rendah-rendah dan tidak berani memandang Kok Hons yang barang sekejapun. Di dalam pandangannya tindakan kasar ini pasti akan menimbulkan hawa gusar dalam dada Kok Hons yang serta memaki dirinya dengan beberapa patah kata pedas atau bahkan telapak tangan serta kakinya akan melayang memerseni beberapa tabokan ke atas badannya. Namun ternyata urusan kembali terjadi di luar dugaan Kok Hons yang sama sekali tidak memaki atau memerseni tabokan ke arahnya. Tampak perempuan itu perlahan-lahan menongak memandang bintang yang bertaburan di atas udara lalu bergumam tentang diri. Aku hendak balaskan dendam sakit hati To'ako. Aku hendak membunuh habis seluruh pembunuh suamiku. Aku hendak menggunakan seratus lembar bahkan selaksa lembar jiwa manusia untuk mengiringi kematian To'ako. Tetapi sebentar kemudian suatu ingatan berkelebat dalam benaknya. Ia teringat akan kepandayan silat To'ako yang sangat lihai dan begitu gagah namun terluka dan akhirnya mati di tangan orang lain. Sebaliknya ia sama sekali tidak memiliki kepandayan lihai mana mungkin bisa balaskan dendam tersebut. Terasa olehnya untuk balaskan dendam sakit hati ini sangat tipis sekali berpikir akan hal itu. Ia tak bisa menahan rasa sedih dalam hatinya lagi. Ia segera menangis terseduh-seduh. Tong Nithao yang berdiri di samping dan selama ini masih merasa kikuk melihat ia bergumam seorang diri lantas menangis terseduh-seduh hatinya jadi tercengang. Terhadap perempuan ini ia menaruh rasa hormat juri dan sayang setelah melakukan tindakan gegabah barusan ia tidak berani banyak bicara lagi. Namun lama-kelamaan suara tangisan itu makin menjadi makin lama semakin menyedihkan karena takut tangisan ini akan melukai badannya tak tertahan lagi ia maju ke depan dengan langkah lebar. Hujien hiburnya dengan suara lirih malam semakin kelam hawa terasa sangat dingin apalagi angin gunung berhembus deras. Hujien hati-hati dengan keselamatanmu. Mendadak kok hans yang berpaling sambil masih menangis ujarnya. To aku telah mati aku hidup seorang diri di kolong langit pun tidak ada kegembiraan lebih baik cepat-cepat mati saja menyusul to aku hidup sebagai suami istri mati pun harus satu liang. Mendargar perkataan itu timbul suatu perasaan kecut dalam hati tiongit hawi yang mendehem ringan dan menyambung kata-katanya lebih jauh. Apa maksud ucapanmu ini Hujien jangan terlalu sedih sehingga merusak kesehatan badan bukankah kau masih harus balaskan dendam sakit hati atas kematian Beng Cu? Kepandain silat kita tak bisa melindungi kepandain to aku siapa yang bisa balaskan dendam tersebut seru kok hans yang sambil mengusap air mati yang membasai wajahnya. Untuk balaskan dendam sakit hati Beng Cu walaupun membutuhkan suatu kepandain silat ya sangat lihai namun ilmu silat bukan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh haruslah diketahui partai Siaw Lim serta partai Butong merupakan dua partai ilmu silat terbesar dalam dunia persilatan. Pada saat ini orang yang bita melawan kekuatan kedua partai ini ada berapa banyak jikalau hendak balaskan dendam sakit hati Beng Cu kita baru berusaha untuk menempuh jalan lain. Aku rasa kalau kita kukuh hendak mengandalkan kepandain silat untuk membasmi jago-jago kedua partai tersebut mungkin cita-cita ini tak akan terwujud selama hidup. Kok hans yang menungak memandang cahaya bintang yang bertaburan di angkasa setelah termenung beberapa saat lamanya mendadak ia berkata Aku hendak balaskan dendam sakit hati tol aku selama aku masih hidup tak akan kulupakan cita-citaku ini sekalipun niatku ini tak akan terwujud selama ini namun aku berusaha sekuat tenaga sekalipun harus hancur lebur aku tak akan merasa sayang. Beberapa patah kata ini diutarakan begitu tegas dan bersemangat sepatah demi sepatah diucapkan dengan keras. Tiongit Hau menghelana pas panjang bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun dengan cepat dibatalkan kembali. Sepasang biji matukok hans yang berputar di atas wajah pun terlintas suatu kekukuhan hatinya perlahan-lahan ia berpaling memandang wajah Tiongit Hau tanyanya dingin. Mengapa kau menghela nafas panjang apakah kau merasa ketakutan? Perduli dapatkah kita balaskan dendam sakit hati dari Beng Cu hamba rela sepanjang hidup mengiringi dan menanti perintah dari hujian sekalipun harus korbankan jiwa hamba rela? Kenapa kau rela membantu diriku apakah dikarenakan wajahku sangat cantik mendadak wajah kok hans yang yang dingin kaku terlintas suatu senyuman manis? Perempuan yang kecantikan wajah melebih siapapun ini mulai terjadi perubahan bahkan berubah sangat mengejutkan perduli pembicaraan watak semuanya menimbulkan kekuatan untuk menguasahi orang lain. Ia mulai membuang jauh sifatnya yang lemah lembut ia tidak ingin diatur oleh nasib rasa cinta kasih yang tebal menimbulkan dendam kesumat sedamam lautan hatinya membuat ia jadi keras hati. Bukan saja ia ingin menguasai diri sendiri bahkan ia mulai menguasai orang lain ia mulai menentang nasibnya perubahan ini mungkin ia sendiri pun masih belum merasakan. Mimpi pun Tiong Ithau tidak pernah menyangka ia bisa mengajukan pertanyaan tersebut seketika ia jadi tertegun. Tentang soal ini, tentang soal ini. Jangan tentang soal ini itu terus terang katakan dengan berani setelah aku bertanya kepadamu sekalipun kau menjawab salah pun tidak mengapa. Agaknya ia merasa belum puas dengan ucapan itu dengan cepat sambungnya lebih jauh. Tapi kau harus memberi jawaban sejujurnya jawaban yang keluar dari lubuk hatimu kau tak boleh membohongi diriku. Selesai berkata sepasang matanya yang jeli melototi wajah Tiong Ithau tak berkedip di atas wajah pun terlintas suatu perasaan cemas. Ia mulai menguji diri sendiri ia ingin tahu dengan andalkan kecantikan alaminya mungkinkah bisa menguasai orang lain untuk jual jiwa kepadanya. Dari sikap yang suci bersih dan polos ia mulai berubah jadi keji dan jahat agaknya ia mulai merasa kecantikan wajah yang dimiliki adalah satu-satunya kekuatan yang ia miliki namun ia belum tahu sampai dimanakah kekuatan tersebut dan ia gunakan Tiong Ithau sebagai orang pertama dari kelinci percobaannya. Di bawah desakan serta sorotan matu yang begitu tajam tanpa terasa Tiong Ithau telah menundukkan kepalanya rendah-rendah. Pada mulanya ia merasa dirinya hanya merupakan pelindung dari perempuan tersebut namun setelah sinar matanya terbentur dengan sinar mata perempuan itu mendadak ia jadi ketakutan ia merasa sinar mata kokons yang mendatangkan suatu kekuatan yang sangat besar membuat ia takluk dan menyerah. Setelah terengah-engah beberapa saat jawabnya, hamba tidak berani menipu. Terasa kata-kata selanjutnya serasa tersumbat di dalam tenggorokan kata-kata selanjutnya tak sanggup diutarakan keluar.